Hey guys, sekarang kita akan membuat GitarTube. Terlebih dahulu buatlah sketch seperti ini, seperti tampak pada gambar 3J.1 halaman 145 pada buku. Kemudian dengan menggunakan toolbar Extrude Boss pada panel feature, kita extrude sketch tersebut dengan jarak 100. Oke. Kemudian kita klik toolbar Fillet pada panel feature. Kita buat Fillet sebesar 5 mm, klik OK. Lalu kita klik toolbar Cell pada panel feature permukaan ini dengan ketebalan 3 mm. Permukaannya adalah permukaan yang akan dilubangin. Kemudian Insert Sketch pada permukaan depan, dan buatlah sebuah garis Construction seperti ini. Exit Sketch. Kemudian klik toolbar Plan pada Reference Geometry. First Reference yang permukaan ini dan Second Reference Center Line. Klik OK. Insert Sketch pada permukaan, pada plane tersebut. Dan dengan menggunakan toolbar Spline, buatlah bentuk Gitar yang akan kita buat. Seperti ini misal. Kemudian masuk ke panel Surface. Kita pilih Extrude Surface. Kita klik. Sketch tersebut. Mid-plane. 350 mm. Klik OK. Kemudian masuk kepada toolbar Tick Cut. Lalu kita klik Surface ini sebagai Surface yang akan dijadikan sebagai pemotong. Dan kita tentukan thicknessnya. Klik OK. Maka hasilnya akan jadi seperti ini, terpotong. Kemudian kita insert Sketch pada permukaan ini. Dan buatlah Sketch seperti pada gambar 3J.10. Dalam contoh ini, saya menggunakan Sketch yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah selesai membuat Sketch seperti ini, kita klik Toolbar Extrude Cut. Satu. Klik OK. Kemudian tampilkan kembali Spline yang tadi digunakan untuk pembuatan Surface. Kita Show. Kemudian Extrude kembali. Dengan Distance 350. Klik OK. Kemudian kita insert Sketch pada permukaan kembali. Kemudian kita tampilkan garis-garis geometri terluar gitar ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Klik OK. Kemudian kita masuk kepada panel Surface. Kita klik Trim Surface. Kita tentukan Remove Selection. Kita pilih bagian yang akan di-remove. Klik bagian ini. Klik OK. Maka bagian tersebut akan dipotong dan disisakan bagian yang dalam ini. Kemudian kita klik Toolbar Ticken. Kemudian klik Surface tersebut yang ini. Kita tentukan thickness yang adalah 3. Klik OK. Kita hilangkan checklist marriage result. OK. Kemudian kita masuk kepada Toolbar Feature. Combine. Kemudian kita menggabungkan antara dua solid bodice tersebut. Satu. Satu. Dua. Klik OK. Kemudian kedua solid bodice tersebut akan menyatu menjadi satu. Setelah itu kita klik Toolbar Fillet. Dan kita bisa membuat fillet di sini. Dengan jarak 5 mm. Seter. Kemudian hilangkan sketch dan walk plane serta aksis yang tidak dipakai. Selesai.